Selamat datang di Dreamland, bersama saya, Popo. Kali ini, untuk pertama kalinya, saya akan menceritakan seris terbaru dari Netflix yang berjudul MADE, yang dirilis pada Oktober 2021. MADE adalah karya sutradara Molly Smith Melzer, dan yang juga ikut diproduseri, salah satunya oleh Margot Robbie, dan mendapatkan rating sebesar 8,6 di IMDb. Film yang terinspirasi dari memoir karya Stephanie Lan, berjudul MADE, HARD WORK, LOW PAY, AND MOTHER'S WILL TO SURVIVE, Menceritakan tentang seorang ibu muda yang lari dari kekerasan dalam rumah tangganya, sambil menghidupi putrinya dengan menjadi pembantu. Sebelum saya membacakan alur cerita seris yang dikadang-kadang sebagai seris terbawang tahun ini, saya ingin kembali mengingatkan kalau ini hanyalah konten spoiler. Sehingga ada baiknya, Anda menonton dulu, sebelum mendengarkan saya bercerita. Jadi, langsung kita saksikan episode pertama seri SMADE, berjudul DOLLAR STORE. Dengan mengendap-endap, Alex membawa putrinya, Maddie, pergi setelah malam yang buruk, hasil kekerasan yang ia terima dari pasangannya, Sean. Alex lalu mampir ke sebuah bom bensin, dan mengisi bensin dengan uang seadanya. Ia sadar kini hanya hidup dengan 12 dolar di tangannya. Alex lalu pergi mendatangi temannya untuk meminta tumpangan menginap. Teman Alex itu mengizinkannya tinggal. Namun sayang, Alex sedang tidak sendirian di sana. Ada mantan teman-temannya yang lain, yang adalah kerumpulan pecandu alkohol dan narkoba. Sehingga membuat Alex mengurungkan niatnya, karena ia tak mau, Maddie terkena pengaruh buruk. Alex akhirnya pergi, dan menepi di pinggir danau, agar mereka bisa tidur di sana malam itu. Baginya, ia dibangunkan oleh polisi, yang mengusirnya dari area itu. Polisi lalu menyarankannya pergi, ke penampungan dinas sosial, agar ia mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan. Alex mengikuti saran itu, namun Jody, petugas di sana, tak bisa banyak membantu Alex. Karena Alex tak punya pengalaman kerja apapun. Namun Jody merekomendasikannya, untuk mendatangi Yolanda, pemilik jasa pembantu, untuk memintanya, pekerjaan di sana. Alex tentu senang dengan berita itu. Ia lalu mendatangi ibunya, Paula, untuk menitipkan Maddie sementara. Alex sebenarnya enggan menitipkan anaknya, karena ibunya adalah seorang gypsy, yang pemalas, dan tidak bertanggung jawab. Namun karena tak punya pilihan, dan hanya dua jam ia pergi, ia akhirnya melepaskan putrinya bersama Paula. Alex lalu pergi ke tempat Yolanda. Yolanda akhirnya memberikannya pekerjaan dengan gaji yang sangat kecil, apalagi setelah potongan-potongan, yang menjadi persyaratan pekerjaannya. Yolanda lalu memberikannya vakum cleaner, dan menyuruh Alex untuk segera mengembalikannya. Selekas pekerjaannya, atau Alex tidak akan menerbatkan gajinya. Alex lalu pergi ke pekerjaan pertamanya di Pulau Fisher, sambil membeli alat-alat kebersihannya di jalan, yang akhirnya meninggalkannya hidup dengan dua dolar. Alex menyeberang menggunakan kapal, dan memberitahu ibunya, bahwa dia akan terlambat menjemput Maddie, namun ibunya justru asyik dengan bahasanya sendiri. Setibanya di Fisherland, Alex kesusahan mencari alamat Regina, apalagi sinyal di handphonenya, kini menghilang. Alex jadi terlambat untuk sampai di rumah Regina. Yang jelas, membuat Regina kesal. Alex memohon untuk jangan membatalkan pesanannya, dan akhirnya, Regina mengizinkannya menjalankan pekerjaannya. Alex selalu memulai pekerjaan pertamanya. Dengan sangat bersemangat, ia menjalankan pekerjaan itu, dan kini ia sampai di ruangan terakhir yang harus ia bersihkan. Melihat ruangan itu yang adalah kamar anak-anak yang sangat bagus, membuat Alex membayangkan putrinya akan bahagia jika mereka bisa tinggal di sana. Alex selalu pingsan. Ia kelaparan, dan membuatnya lemas sehingga ia terkeletak di sana. Regina membangunkannya sebelum ia meminta Alex untuk kembali meneruskan pekerjaannya yang tersisa. Kini, Alex telah menyelesaikan shift-nya. Ia kembali ke dermaga, dan menaiki kapal ferry, untuk kembali menjemput Maddy. Ia baru mendapatkan sinyalnya kembali di kapal itu, dan ia terkaget, dengan 13 miss call dari ibunya. Alex panik, dan semakin bertambah panik, ketika Maddy tidak ada juga di tempat ibunya. Paula lalu beralasan, bahwa ia kelelahan, dan tak sanggup mengurus Maddy, cucunya, sehingga ia menelpon Sean, untuk menjemput Maddy. Alex kini pergi ke rumah Sean. Sean justru menyambutnya dengan ramah, dan mengatakan Maddy sedang tertidur, setelah ia mandikan, dan ia suapi makan. Sean seakan lupa dengan kejadian semalam, saat ia melemparkan barang-barang ke arah Alex dan Maddy, termasuk botol kaca, yang bahkan menancap di rambut Maddy. Namun Alex tidak. Ia bersikeras membawa Maddy pergi, sambil Sean terus meneriakinya, tentang biaya hidup Alex dan Maddy, yang Sean tanggung selama ini. kini Alex memaju mobilnya ke kantor Yolanda. Yolanda justru menelponnya, dan menyuruh Alex kembali ke rumah Regina, karena pekerjaannya ternyata mengejawabkan Regina. Namun saat ia menerima telepon itu, Maddy justru menjatuhkan bonekanya di jalan. Maddy bahkan menangis histeris, agar Alex mau mengambil boneka itu. Alex selalu memarkirkan mobilnya di tepi jalan searah itu, dan mengambil boneka itu dengan berjalan kaki. Sayangnya kemudian, ia mendengar bunyi taprakan yang keras, dan itu berasal dari mobilnya, yang ditaprak dari belakang oleh seseorang. Ia langsung lari menghampiri Maddy, yang untungnya masih selamat. Kesialan kembali menghampirinya, ketika ia dihampiri polisi, yang menolong putrinya, namun juga memberikannya surat hilang, setelah ia parkir sembarangan. Mobilnya pun hancur, dan kini harus ditarik mobil Derek, yang kini membuatnya hidup, dengan hutang sebanyak 740 dolar. Ia tak tahu lagi, siapa untuk dimintai pertolongan. Sehingga ia menelpon ayahnya, yang sepertinya memiliki hubungan yang sangat buruk dengannya, untuk kali ini menjemputnya. di dalam mobil, ayahnya minta maaf, karena ia tak bisa memberikan Alex tumpangan menginap malam itu, sebab keluarga barunya, tak menyukai Alex. Alex tak mempermasalahkan itu, ia meminta ayahnya mampir, untuk membelikan putrinya boneka, yang tadi ia tak sempat ambil. dan kini, hanya 30 sen, dan hutang sebanyak 740 dolar, yang ia punya. Alex selalu meminta diantar ke dermaga, untuk malam itu, Alex dan Maggie, pergi ke rumah Regina. dan kini, di dalam kapal, Alex akhirnya bisa sedikit lega, dengan duduk, dan memandangi putrinya. Dan episode 1 pun, tamat. Sekian dulu video kita kali ini, besok kita akan lanjut dengan episode 2, seri Smith, yang berjudul, Ponies. Jangan lupa kunjungi tiktok lakon film ya. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya. Bareng. Terima kasih atas.